berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2023 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2023 hari ini minggu tanggal 18 September 2022 timnas korea selatan berhasil menang 6-2 versus timnas Malaysia timnas timuleste berhasil menang 2-1 versus timnas Hong Kong timnas Jepang berhasil menang 1-0 versus timnas Yaman timnas Mongolia berhasil menang 6-0 versus timnas Sri Lanka timnas Iran berhasil menang 2-0 versus timnas Uni Emirat Arab timnas Palestina berhasil menang 1-0 versus timnas Laos timnas Lebanon berhasil menang 6-1 versus timnas Singapura timnas Indonesia berhasil menang 2-0 versus timnas Vietnam berikut daftar kelas main sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023 untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Uzbekistan dengan torehan 12 poin dan di pingkat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada timnas Qatar dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas Bahrain dengan torehan 7 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada timnas Jepang dengan torehan 12 poin dan di pingkat kedua ada timnas Yaman dengan torehan 7 poin selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada timnas Jordania dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas Suriah dengan torehan 6 poin lalu untuk grup E di pingkat pertama ada timnas Korea Selatan dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas Mongolia dengan torehan 4 poin lalu untuk grup F di pingkat pertama ada timnas Indonesia dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas Vietnam dengan torehan 6 poin dan selanjutnya untuk grup G di pingkat pertama ada timnas Thailand dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Oman dengan torehan 3 poin selanjutnya yang ke-8 untuk grup H terdapat empat negara diantaranya adalah ada timnas Iraq timnas Kuwait timnas Kuwait timnas India dan ada timnas Australia lalu untuk grup I di pingkat pertama ada timnas Lebanon dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin dan yang terakhir untuk grup J di pingkat pertama ada timnas Iran dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas Juni Emirat Arab dengan torehan 3 poin berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023 di pingkat pertama ada kantachiba dari timnas Jepang dengan torehan 5 gol dan disusul oleh Ebrahim Zadeh dari timnas Iran dengan torehan 5 gol berikut jadwal pertandingan selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada hari Minggu 18 September 2022 akan ada pertandingan antara timnas Kyrgyzstan vs timnas Brunei Darussalam pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Nepal vs timnas Bangladesh pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat lalu akan ada pertandingan antara timnas Tajikistan vs timnas Kamboja pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Thailand vs timnas Oman pada jam 23.45 waktu Indonesia Barat tua yang di ichi yang ini